Sean Gelliel, Tom Blomvist, dan Stoffel Van Dorn yang memacu mobil nomor 28 tim Jota menjaga peluang juara dunia pada kejuaraan balap ketahanan dengan finish di posisi kedua dalam balapan 6 jam Bahrain pada Sabtu 30 Oktober 2021. Ketiga pebalap itu mampu bangkit setelah mobil mereka sempat mentir di awal balapan dan kehilangan posisi terdepan. Jota 28 kini berada di peringkat kedua klasmen kategori LMP2 dengan 108 poin. Mereka hanya terpaut 5 poin dari pemunca klasmen tim WRP asal Belgia. Kejuaraan dunia balap ketahanan atau WEC mengisahkan satu seri yaitu 8 jam Bahrain pada 4-6 November mendatang. Balapan 8 jam ini memberikan poin lebih besar dibandingkan 6 jam. Mobil yang finish terdepan akan meraih 38 poin lebih besar dibandingkan 6 jam yang meraih 25 poin. Balapan terakhir itu akan menjadi penentuan gelar juara dunia dalam persaingan LMP2 yang sangat ketat. Balapan yang berat untuk semua. Kami beruntung punya mobil dan komposisi kebalap bagus sehingga hasil ini bisa terwujud. Terima kasih untuk semua. Tak sabar rasanya menanti seminggu lagi. Kata pembalap Indonesia Sean Gaelil selesai balapan itu. Sean menjadi pebalap pertama yang macu mobil Jota 28 pada balapan 6 jam Bahrain. Di mana mereka meraih posisi start terdepan LMP2. Dia bermain aman dengan target utama menjaga kondisi ban serta efisiensi bahan bakar dalam tekeratu udara yang panas. Sean dalam posisi yang bagus hingga mengalami insiden begitu memasuki 30 menit awal balapan. Mobil Jota 28 yang dipacu Sean disundur oleh pembalap tim Aston Martin Racing, Paul Dalla Lama yang bersaing di kategori GTE IM. Insiden dengan pebalap senior asal kanan itu membuat mobil yang dipacu Sean melintir sehingga posisinya turun ke urutan 10. Sean kemudian melakukan pit stop supaya bisa menyegarkan performa guna memperbaiki posisi secepat mungkin. Kebalap tim jagonya ayam KFC Indonesia yang juga didukung oleh Pertamina dan Bendy itu mampu mendawali 4 pembalap hingga berada di posisi ke-6. Posisi Jota 28 kembali naik 3 posisi setelah pebalap pengganti berganti dari Sean ke Longfish. Pembalap asal Inggris itu tampil berlian hingga menyerahkan mobil ke pebalap terakhir Van Gaon pada posisi ke-3. Mantan pebalap Formula 1 itu memang tidak memperbaiki posisi tapi dia mampu mengangkat selisih waktu dengan mobil United Autosport USA 22 yang dipacu oleh Fabio Scherer. Dari belasan detik menjadi sekitar 4 detik. Ini posisi krusial yang memungkinkan Longfish saat kembali maju mobil Jota 28 bisa menggabung United Autosport USA 22 yang dipacu oleh Filipe Albuquerque. Longfish bahkan dua kali menyuncul Albuquerque sebelum dan setelah pit stop. Posisi kedua Jota 28 bertahan hingga finish sehingga selisih waktu dengan WRT 31 terlalu besar hingga 1 menit. Namun mengingat insiden di awal balapan, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Jota 28 pun menjaga persaingan di luar LMP2 tetap terbuka hingga seri terakhir. Balapan 8 jam Bahrain yang akan berlangsung pada hari Sabtu 6 November pun bakal laga final untuk kelas LMP2.